Hai, oh halo, what's up, guys? Kembali 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 bersama Sipu Seneng 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 Tema kali ini di-request oleh teman gue Yaitu Pandu Utama yang minta gue untuk ngebahas Tentang betapa anehnya berita-berita di Indonesia Dan gue berpikir, memang banyak sih Akhir-akhir berita-berita yang istilahnya penting, aneh, dan gak jelas So ya guys, mari kita bahas aja Sampai sebelumnya, kalau santai kalian suka sama video-video semacam ini Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen Ya, kalian bisa tag gue di Instagram Jangan lupa untuk follow FB, IG, dan subscribe ke Youtube Laudavian, semuanya sama Sayangnya, sampai sekarang gue belum bikin Twitter Tau bas-b bas-b bas lagi, let's get into the first video Mari kita lihat foto-foto yang ada di Facebook ya Dan ini mungkin gak akan selengkap yang kalian ekspektasikan Tapi ya, kalau seandainya ada meme yang menurut kalian cocok untuk gue react Jangan lupa untuk tag gue di FB, oke? Wih, tersangka Wih, masak TV Wih, krat juga anda Ampun, dah receh banget, sempat Nemu aja lagi gitu kan, ada orang tersangka kriminal gitu Namanya Wih doang, gitu Dua kelinci selamat dari semburan awan panas Tapi mungkin mereka gak akan selamat Kelincinya ujung-ujung mati juga sih Lagi kenapa gitu yang di-highlight sama berita ini tuh cuma dua kelinci gitu Yang lainnya mati gitu kan Mungkin CNN saat ini lagi sedang berusaha memberikan sisi positifnya gitu Meskipun yang lainnya mati, seternya kan ada dua yang selamat Minimal bisa kita sate Ibu jual anak lewat TikTok Ini ibunya entrepreneur banget sih, sumpah Ibu jual TikTok lewat anak Ini lebih entrepreneur ibunya Bunya CEO ini Anak jual ibu lewat TikTok Malin kundang aja, kalah men Kang Jimin termotivasi tak ingin merepotkan sesama Jimin itu emang nama kampung Di tempat gue banyak yang namanya Kang Jimin Kang Jimin nama kampung Seria lempar bom Molotov ke pesta karaoke tetangga Diduknya terganggu karena tak bisa tidur Nah ini, ini baru berita bagus Mengajarkan untuk beraklak gitu loh Aku mungkin akan melakukan hal yang sama Kalau disertai lagu di Jeremik Indo Subuh-subuh tel lagu di Jeremik Indo full bus Si lagunya Terolet, terolet, terolet Ditambah lagi ada WIB, WIB AdSense for Life Pagar rumah dari TV Tabung bekas Sultan men Meanwhile, bocah iseng Lemparin batu Terbayang suara kaca-pecah Dan suara tau bocah Sambil dari awok-awok Gatol banget gitu Tangannya kenapa sih? Polisi cek kasus video Asus silam mirip Gisel Bakal lembur nih petugasnya Every frame in order Every zoom in Frame in order Ya, gue belum react yang soal ini sih Soal meme-meme yang Gisel Dan menurut gue sebenernya udah gak usah sih ya Ya, sebenernya sih menurut gue gak usah sih Karena aib orang ngapain gisip bersebarin gitu loh Oke, yang namanya memfonis sesuatu Emang perlu ada bukti-bukti Tapi, perlukah ngurusin banget selangkangan orang? Ya, itu sebuah pertanyaan yang Yang gue sendiri gak tau jawabannya sih Rampok rumah rampas motor Cake Bukan pantur, abang Ular piton makan selimut Cakep Kenapa jadi pantun sih dulu ya? Hainona imut Ular piton makan selimut Apa sih? Gak jelas aja Petugas temukan 2 gram sabu dalam sayur tahu Si kecil udah mulai aktif belanja di black market ya bunda? Ini nih Anak-anak jaman now gitu kan Free fire Mabar hayuki Tidak ada yang aman Aku hacker Nanti gue hack password FBMU Mainnya di poip-dart poip gitu kan Ditaruh di tiktok udah gitu Pelajar SMK beristri 2 Penting banget sih Ini apakah ini sesuatu yang membanggakan gitu? The real SMK bisa Bisa menambahkan generasi-generasi dengan apa gitu? I don't know Maaf-maaf nih Bukan maksud body sharing Tapi yang cowok mukanya sedikit tua Ada anak SMK kebanyakan Oh kalau emang dia pelajar SMK Muka dia bisa dibilang jauh lebih tua daripada gue sih Gue curiga apakah ini bener-bener anak SMK Atau hanya di label SMK? Memang Genzy mukanya tua-tua Yang baru kelas 1 SMK udah komisan juga banyak anjay Waduh Iya tak? Masih 18-19 Padahal kebalikan di daerah saya Cowok umur 20 Duh gue kayak 15 tahun Suara cempreng lagi Free fire Game yang tidak boleh diremehkan Ya Gue lebih tertarik sama foto ini Yang udah sih gamenya Mohon maaf Jelek Ditambah lagi dengan TV yang Mohon maaf Tabung Ditambah lagi Difoto dengan kamera HP Mohon maaf nih Buriknya pangkat 3 Ini sebenernya meme buat penonton-penonton yang ipul sih Free Fire vs PUBG Bercandaan semata Aneh Celeb ini sering ngobrol dengan tanaman dan benda mati Itu namanya stress Yang aneh itu kalau seandainya tanaman dan benda mati Ngobrol dengan celeb Itu cocok untuk masuk berita headline sih padahal Momen langka celebrity Raffi mengenakan sarung dan kaos mengikuti keseharian pasal ungu Jadi selama ini bapak-bapak yang sering ronda di depan rumah tuh Pakainya apa dong Wow Saya sampai berubut mikrofon mas Jin dengan teman saya Untuk menyampaikan berita sangat penting ini keluarga Ya penting sekali Terlambat pulang sepasang remaja dipaksa menikah Kayaknya daerah-daerahnya ipul ya gak sih Kalau gak salah di daerahnya dia Kalau seandainya terlambat pulang dan lu lagi boncengin cewek Bisa-bisa lu pagi-pagi dipaksa menikah sama mbak ortunya Ya gak sih Pelanggar berjanji sambil peluk tiang Kok bingung kenapa sih netizen bisa aja gitu Nemu-nemu hal yang nyambung-nyambung kayak gini gitu Mereka pun berkenalan dan menikah Tamar Residen lokal menikahi tiang Netizen-netizen ketika shitposting itu Mereka bisa aja gitu Nemuin hal-hal yang nyambung dari satu hal ke hal yang lainnya Numpang makan di kawinan orang Jadi kewasannya boleh cerita Dulu tuh kampus gue di gedung sewa Dan gedung sewa aja tuh semacam gedung meeting ya Dan ketika ada orang yang lagi nikah disitu Kita tinggal naik lift ke atas dan udah masuk aja gitu Pakai aja ke meja rapi gitu Masuk ke dalam Kurang-kurang jadi tamu Kelar Apakah aku baru saja memberikan insight yang buruk kepada orang-orang? Info men Besok ada gak ya yang ngadain hajatan? Istri saya pengen sekali makan sob di hajatan Udah beliin sob Di yang lain gak mau Pengen di hajatan Nanti sekalian saya ke undangan walaupun gak kenal Jangan-jangan ini orang yang di FB ini Masuk ke TV berita ini guys Numpang makan di kawinan orang Jadi yang gue selalu sama orang ini Nanti sekalian saya ke undangan walaupun gak kenal Sila kelima Pancasila guys Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kau berikan saya sob di hajatanmu Saya undang balik ke kondanganmu Walaupun kamu gak kenal Betran Petro mulai naksir lawan jenis Jadi selama ini Dia naksir apa? Oke gue gak mau menyimpulkan sendiri Kalian aja yang nyimpulin oke guys Kesimpulan bisa kalian taruh di komentar Mulai naksir lawan jenis Dimasukin ke dalam berita Why? Kenapa gitu? Viral dinosaurus mengamuk di tempat wisata Sudah menyebar ke keluarga Wah tidak Sudah muncul binata aneh jaman purba Kabarnya di lereng gunung sewu Coba disek kebenarannya Mari kita berdoa Semoga tidak termasuk Umat Nabi Muhammad Saul 2020 dan kamu masih berpikir Kalau dinosaurus hidup kembali Dan kalaupun iya dinosaurus hidup kembali Emang kita gak punya Apapun yang bisa mengendalikan mereka Supaya mereka bisa ditangkar Atau gimana gitu Dan di bonggonya kagama gitu Astaga Lesti putuskan pakai kawat gigi Gue musuh ngapain itu Kalau sandi Lesti putuskan pakai kawat gigi Gue musuh ikut-ikutan pakai kawat gigi gitu Enggak sih? Gigi gue udah rapi Lesti putuskan kawat pakai gigi Ini baru berita keren Baru berita keren Gue yakin terang setuju typo nih Ketika menaruh berita ini nih Gue yakin bukan putuskan pakai kawat gigi Enggak Musuhnya putuskan kawat pakai gigi Gue baru setuju ini berita bagus guys Ini baru berita yang menunjukkan bakat Sebagai orang Indonesia guys Ada orang Indonesia bisa putuskan kawat pakai gigi Tapi gue baru inget mengepus Mesti hancurkan dinding Maria pakai gigi Jangan lupa Terima kasih telah menonton